Pemirsa menyusul kekecewaan Presiden terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang tidak efektif. Kalangan pengamat menilai bahwa apa yang terjadi sudah sesuai prediksi. Epidemiolog Diki Budiman menyampaikan sejak awal bahwa PPKM tidak akan efektif selama masih ada pelonggaran dan modifikasi undang-undang oleh pemerintah sendiri. Kasus COVID yang tak kunjung menurun membuat Presiden Joko Widodo gerah. Presiden meminta jajarannya mengkalkulasi dengan cermat setiap kebijakan demi mendekan laju penularan COVID-19. Pasalnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan di Pulau Jawa hingga Bali dinilainya tidak efektif dan membuat kecewa. Pulau Jawa yang menjadi epicentrum COVID justru terus mengalami peningkatan pada kasus harian, hunian rumah sakit hingga angka kematian. Kalangan ahli menilai kebijakan pemerintah itu memang sejak awal sudah diprediksi tidak akan efektif karena sudah terlambat dilakukan. Epidemiolog Diki Budiman mengatakan, permasalahan saat ini jauh lebih besar dan PPKM bukan lagi solusi yang tepat. Kebijakan ini sebetulnya kalaupun mau dilakukan ya dikatakanlah di Mei Juni ataupun awal Mei 2020 lalu, sebagaimana yang juga saya usulkan di awal April 2020. Jadi bentuk atau lebih tepatnya bentuk PSBB pada skala mikro atau skala komunitas yang kecil. Karena pada saat itu permasalahannya belum sebesar saat ini. Sehingga kalau itu ditempatkan atau dilakukan pada saat ini, tidak sebanding dengan besar masalah yang sudah kita hadapi. Untuk itu Diki menyatakan, formula yang tepat bagi pemerintah adalah membuat skenario pengendalian berbasis data ilmiah yang transparan dalam konteks nasional. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat strategi 3T sesuai skala penduduk, yakni tracking atau pelacakan paparan COVID, tes atau uji swab PCR, dan treatment atau penanganan yang benar. Tim Liputan INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.